Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello fisik, go together and good luck Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang Momen koppel kumparan berharus listrik yang berada pada darah medan magnetik homogen Untuk fisika SMA kelas 12 Let's be smart to learn fisik, go Momen koppel kumparan berharus listrik berada pada medan magnetik homogen Seperti saya tunjukkan dalam gambar berikut Magnit punya kutub utara dan kutub selatan Terdapat garis medan magnetik yang arahnya dari utara menuju ke selatan Dengan kuat medan magnetiknya dinyatakan dengan V Perhatikan pada gambar yang kemudian ada loop kumparan berbentuk persegi panjang Diletakkan di antara kutub utara dan kutub selatan Kemudian diberi arus listrik Dan sebagai ternyata kumparan tersebut mengalami gerak rotasi Nah benda yang bergerak rotasi itu karena adanya momen gaya yang bekerja pada benda tersebut Dan jika gaya yang bekerja adalah besarnya sama arahnya berlawanan Maka pada benda tersebut juga telah bekerja yang dinampingkan dengan momen koppel Nah jadi pada kumparan tersebut dialiri arus listrik I Yang besarnya dan arahnya dari D ke C ke V ke A ke D kembali Maka pada kawat pengantar yang berada pada bagian kanan kirinya Yaitu pada A D dan B C Akan mengalami gaya magnetik karena pengaruh medan magnetik dari magnet momen gini Dimana untuk kawat B C arusnya ke atas Dengan menggunakan kaitan tangan kanan ibu jari sebagai arah arus Jari yang keempat yang adalah sebagai arah medan Dan telapak tangan adalah sebagai arah gaya yang ditimbulkannya Maka kita bisa mendapatkan informasi disini bahwa Arah daripada gaya magnetik yang dialami oleh B C Yang arusnya adalah ke atas medan magnetiknya ke kanan Maka gaya magnetik yang ditimbulkannya adalah masuk bidang baca Atau meninggalkan kita sebagai pembaca Dan kemudian pada kawat A D nya Arusnya arahnya adalah ke atas Ke bawah Maka arus listriknya kita nyatakan arah ibu jari ke bawah Jari yang keempat adalah arahnya ke arah kanan Maka arah gaya magnetik yang ditimbulkannya adalah ke arah Keluar bidang baca atau menuju kita sebagai pembaca Gaya yang saling berlawanan arah besarnya sama terpisah sejauh D Maka gaya tersebut akan menghasilkan besaran dalam fisika yang namanya adalah Momen kopel yang dinyatakan dengan M besar Dan besarnya adalah F kali D F adalah gaya magnetik D adalah jarak antar kedua gaya tersebut Dan gaya magnetik besarnya adalah B, I, L Sehingga M besar sama dengan B, I, L kali D L sama dengan A, D ataupun B, C D sama dengan A, B atau sama dengan C, D Maka pada kumparan tersebut memiliki luas bidang yang besarnya A sama dengan L kali D Sehingga dengan demikian untuk M bisa dinyatakan besarnya sama dengan B kali I kali A M, Momen kopel Newton meter B, Medan magnetik Mungkin Tesla atau Weber per meter pangkat 2 I adalah arus listrik amper Dan A, Luas loop kumparan Satuannya adalah meter pangkat 2 Nah selanjutnya adalah kita gunakan konsep utama dari Momen kopel yang ditimbulkan ini Untuk menyelesaikan soal berikut Untuk soal yang nomor satu Pada gambar Di samping terlukis bahwa Kawat pehi yang panjang dan lurus Dilalui arus listrik sebesar 12 amper I1 Dan kawat 4 persigi panjang A, B, C, D Dialiri arus listrik I2 sama dengan 6 amper Tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh Kawat persegi panjang A, B, C, D Dalam satuan mikro Newton Perhatikan gambar Untuk kawat pehi Dialiri arus listrik ke atas Dengan Kawat pada kumparan Dan A, B, C, D nya adalah sejajar dengan kawat A, D yang arah arusnya juga ke atas Sebesar 12 amper untuk I1 dan 6 amper untuk I2 Kawat pehi dan kawat A, D ini berjarak A1 sebesar 1 cm atau sama dengan 10 pangkat min 2 meter Dan untuk kawat pada B, C nya jaraknya terhadap pehi adalah 10 cm yang kita nyatakan dengan A2 atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter Dan kemudian untuk panjang kawat A, D sama dengan B, C itu adalah sama dengan L Yang besarnya L tadi adalah sama dengan dilihat dari gambar adalah sebesar 20 cm atau sama dengan 2 x 10 pangkat min 1 meter Jadi pada kawat A, D arusnya ke atas Pada kawat B, C arusnya adalah ke bawah Sebesar I2 Maka sebagai akibatnya Untuk kawat A, D sejajar dengan kawat pehi ini yang arah arusnya sama ke atas Maka A, D dan pehi akan saling tarik menarik Karena arusnya searah Sebesar F1 Jadi AD akan tertarik oleh pehi sebesar F1 Dan kemudian BC arusnya adalah ke bawah Maka akan tertolak oleh kawat pehi yang arusnya ke atas dengan arah gaya tolaknya Sebesar F2 ke kanan Yang ke kiri kita berikan notasi negatif Dan yang ke kanan kita beri tanda positif Maka F, A, B, C, D I2 L per 2P dalam kurung Min 1 per A 1 plus 1 per A 2 Sama dengan 4P kali 10 pangkat min 7 kali 12 kali 6 kali 2 kali 10 pangkat min 1 L nya dibagi 2P Dikalikan dalam kurung min 1 per 10 pangkat min 2 plus 1 per 10 pangkat min 1 Sama dengan 2,88 kali 10 pangkat min 6 dikalikan min 100 plus 10 Sama dengan min 259,2 Sama dengan min 259,2 mikro newton Jadi besarnya dan arahnya gaya yang dialami oleh kawat persegi panjang ABCD adalah 259,2 mikro newton Arahnya ke kiri mengikuti arah gaya F1 Dan seterusnya untuk soal yang nomor 2 Dan seterusnya untuk soal yang nomor 2 Sebuah loop persegi terdiri atas 200 liritan dan memiliki ukuran 0,40 meter x 0,30 meter Loop diengsel sepanjang sumbu ik Lihat gambar Besar momen kopel yang bekerja pada loop yang disebabkan oleh medan magnetik homogen 0,80 tesla Berarah sepanjang sumbu ik Ketika arus dalam lilitan memiliki harga 1,5 ampere dalam arah seperti ditunjukkan adalah Lihat gambar Ini adalah loop persegi panjang Terhadap sumbu ik, z, dan z Terhadap iknya adalah membentuk sudut alpa sebesar 60 derajat N sama dengan 200 liritan A adalah sama dengan 0,4 x 0,3 berarti 0,12 meter pangkat 2 Alpanya 60 derajat Dan kemudian selain itu Juga bisa kita dapatkan bahwa Dari Data yang ada pada gambar E nya 1,5 ampere dan B sama dengan 0,8 T selat Momen kopel adalah sama dengan N kali I kali A Karena disini terhadap iknya membentuk sudut 60 derajat bidang loopnya Maka N, I, A, B, sin, teta Dan kemudian teta itu besarnya terhadap normal bidangnya ke arah daripada sumbu iknya adalah sama dengan teta Berapa besarnya teta? Besarnya teta tentunya adalah 90 derajat dikurangi 60 derajat Sehingga M sama dengan 200 x 1,5 x 0,12 x 0,80 sin 90 derajat min 60 derajat yaitu 30 derajat Sin 30 derajat adalah 0,5 Maka M sama dengan 28,8 x 0,5 sama dengan 14,4 Newton meter Jadi dengan demikian besar momen kopel yang bekerja pada loop Yang disebabkan oleh medan magnetik homogen 0,80 Tesla ini Berarah sepanjang sumbu ik adalah 14,4 Newton meter Demikian pembahasan tentang momen kopel kumparan berarus listrik berada pada medan magnetik homogen untuk fisika SMA kelas 12 Semoga dapat membantu belajar fisika Anda Ayo pintar belajar fisika Salam fisika Maju bersama Dan sukses untuk Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!